Terima kasih, Pak. Semoga usaha kita akan bertambah lanjut. Mungkin anak Anda, siswa-siswa berprestasi seperti bapaknya, Pak. Bapak bisa saja. Terima kasih kerjasamanya, Pak. Sama-sama. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih kerjasamanya. Halo? Halo, Pak. Pak, ini India, Pak. Pak, kayaknya India hari ini pulang malam, Pak. Nggak bisa. Jam 9 malam kamu harus sudah sampai rumah. Ya, Pak. Hari ini tuh, India ada jadwal pemotretan sampai malam, Pak. Beristong, Pak. Boleh ya, Pak? Pak, India janji, India nggak bakal macem-macem. Iya, iya. Tapi nggak boleh lewat dari jam 10 malam, ya? Sama tau nggak? Sama-sama tau nggak? Sama-sama bikin Papa pusing. Kenapa, sayang? Tau nih, Papa marah-marah nih pasti gagah Adelia nih. Sudah, aku kena hapus, ya. Ya udah, ya udah, ya udah. Terus gimana tadi? Capek ya? Ini capek banget. Oh ya, nanti kita jadi alam. Oh, jadi dong. Lihat. Kereta kencana sudah siap membawa, Tuan Putri. Makasih, sayang. Sama-sama. Papa, tindak kamu berhenti latihan karate. Kalau perlu, kursus balet. Kursus apa? Kursus masaknya yang lebih keminit. Astaga, terlalu lila. Ini, kamu kan masih SMP, nggak pantas dalam kayak gini. Ini lagi, bisa aja ketawa aja. Kamu bilangin dong adik kamu. Mestinya kamu sebagai kakak bisa ngawasin adik kamu supaya nggak pakai backup terus. Wah, harusnya kan Nindya dong yang ngedidik lila. Dia kan anak paling tua, jadi dia yang harus bertanggung jawab. Bukannya Adele. Nindya itu sibuk kuliah, sambil kerja jadi model. Mestinya kamu ganti tugas dia dong, untuk bisa ngawasin lila. Iya, kalau beneran kerja. Kalau enggak, ada yang tahu kan? Nah, udahlah. Pusing tau. Lalu nih, apaan sih? Iya, lu. Busun dong, Pak. Gara-gara lu nih. Aku jadi domen sama Papa tau. Apaan sih? Kalau kakak yang bandel kok, aku yang dibawa-bawa. Hmm, emang elok. Masih kecil, Nora. Pakai-pakai maru segala. Eh, suka-suka aku dong. Urus aja tuh dirinya sendiri. Udah nggak bisa dandan. Kerjaannya berantem terus. Berhenti, ribut aja dari tadi. Keru tahu kan? Udah banyak anak cowok yang gue piting. Terus? Lu mau, gue piting. Mau ke piting? Iya, ntar aku beliin. Nih, makan aja nih dulu nih yang ada. Nih, kasih dulu nih piting-piting. Iya, apaan sih, ngeleng? Lila Adele. Hei, hei, hei. Apa pusing, Pak, nggak? Lihat kalian berdua. Halo, Sil. Bisa ketemu nggak? Iya. Ya, apaan sih? Aku lagi makan, jadi nggak udah kini. Makan, makan, makan. 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 Keponakan-keponakanmu itu selalu aja bikin ulah. Ya di sekolah, di rumah. Mereka tuh masih remaja. Kita harus beri mereka banyak pengertian. Jiwa mereka tuh masih bergejolok, Mas. Pengertian kayak gimana lagi? Mulut ini udah berbusa. Dan aku udah kebisan kata-kata. Aku kok jadi takut ya? Buat nikah sama kamu. Kenapa, Sil? Aku takut, Mas. Maksud, mereka nggak bisa terima aku sebagai ibu mereka. Mas. Kamu yakin sih? Iya. Kita bisa coba dulu. Gimana? Sini, gue masih kesel sama lo. Gara-gara lo, gue jadi kena omel lagi sama Papa. Jadi sekarang remote. Ketak milik gue. Apa sih ya? Dulu di nungguin penyateran gue. Ninta maaf dulu sama gue. Ngapain dapet, gue bintang maaf sama lo. Ini biar nama gue salah. Gue di omel lagi kena-omel. Keser, keser. Papa menonton berita. Ini udah hampir jam 11 malam. Nindya belum pulang. Kemana sih itu anak? Nindya, duduk. Apa sih? Duduk. Kalian ini ya, sudah semakin besar, kelakuan nggak semakin bagus, malah semakin buruk. Kamu Nindya, kamu sekarang sering sekali ya, pulang malam. Dan kamu, Adel, selalu saja kamu bikin onan. Lilo, kamu dandan terlalu menor, yang sebenarnya nggak pantas kamu lakukan. Papa sudah nggak ngerti lagi gimana ngurus kalian. Jadi? Tante Sil? Tante Sil? Tante Sil ngapain malam-malam begini ke sini? Papa akan ke Australia selama tiga minggu. Dan Tante Sil ini bertugas menjaga kalian dan menemani kalian selama Papa nggak ada di rumah. Apa kok tiba-tiba gini sih? Nggak bilang-bilang dulu? Aduh, Tante Sil kan cahit banget. Gitu ya, Papa sekarang. Aku mendingan nggak usah diurus deh, Pak. Sebenarnya aku ragu menjalankan semua rencana ini. Pura-pura pergi ke Australia dan membiarkan mereka sendirian bersama. Kenapa harus ragu, Mas? Mereka itu nakal sekali loh, Sil. Kamu yakin, di-sailor mereka dua minggu lagi? Yakin kok? Udahlah, Mas tuh serahin semuanya ke aku. Aku akan berusaha sekuatku untuk mengubah anak-anak itu menjadi anak-anak yang manis. Aku kan gini-gini juga pernah remaja, Mas. Mas, masih cowok. Jadi nggak ngerti mereka. Eh, Mas. Ntar mereka bangun loh. Oke. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Pak apanya beraksi. Lila. Lila bangun, Lila. Lila, eh. Bangun. Ada bangun. Lila. Eh. Bangun dong. Ada bangun, bangun, bangun. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Lila kami kesilangan. Ayo, Mas ya. Uuh. Ada ampun. Ada. Ketat banget ya baju kamu. Ganti nggak? Pakai yang lebih sopan. Ini udah seragam kebesaran. Nggak bisa digenggukan. Kenapa juga kamu harus pake yang ketat-ketat? Biar gampang lah kalau berantem. Kamu ganti sekarang. Tante tuh disini gantiin papa kamu. Jadi kamu harus suruh tim berkatan-tante. Oblah. Ganti nggak? Nggak. Ganti. Pakai yang lebih sopan. Itu tebel banget sih makeup kamu. Ih, kamu tuh mau kuliah. Bukan yang pemotretan. Tipisin dong. Kamu harus bisa menempatkan kondisi kamu. Ada di mana. Tante, aku tuh model. Sebagai model itu aku stand-up perfect. Di mana aku berada. Gimana sih, Tante? Ini dia. Tipisin. Nggak pantas ya. Sampai jumpa. 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 Oh, papa mana Tante? Kapa kalian tuh tadi pagi-pagi banget udah berlengkap ke OSI, ada urusan kantornya. Gak sempet pamit kalian, soalnya masih pada tidur. Loh kemana? Masa ada nasi goreng doang Tante. Sayurannya mana? Dagingnya mana? Rotinya mana Tante? Kok ini doang? Tante, tadi pagi bantuin papa kalian beres-beres. Jadi ya cuma sempet masak ini, nasi goreng. Gak suka. Yaudah deh, sini biar Tante bas. Eh, Tante, Tante, Tante. Iya, Tante, kita makan kok. Kita makan, kita makan. Kata siapa susah ngatur anak-anak ini? Bisa di handle tuh. Senakal apapun anak-anak, pasti bisa dijinakan. Gondongnya diriku selalu menunggumu. Dih, belit banget sih Tante Sil tuh. Masa makeup lain ini tuh dihapus, dong, kak? Pasti tipisin, kan? Mas suka, kak, kak jadinya. Tau gak sih, kak? Aku lagi mimpi indah-indah terus gedangguan sama Tukuntilanak. Itu juga, kak. Kak Adele suruh pake baju yang nora-nora gitu. Emang dia siapa sih? Tante doang. Dia tuh gak berhak kali ngatur kita. Eh, kak. Gimana kalau kita kerjain Tante Sil aja? Biar dia tuh gak betah dari rumah ini, ya kan? Iya juga ya. Aku setuju banget tuh. Yaudah, kita harus buat rencana nih. Sumpah deh. Yang namanya Tante Sil tuh nyebelin banget tuh gak sih, Van? Dia bilang, yang dibutuhkan kuliah itu bukan makeup yang tebal, tapi otak yang cerdas. Nyebelin banget gak sih dia ngomongin gitu sama aku? Kamu tuh pake udak tipis aja. Yaudah cantik kok. Masa sih? Kamu tuh baik banget. Iya, serius, serius. Yaudah, sekarang mau masuk kelas ya? Masya Allah. Oh iya, sejam lagi kan aku ada pemotretan. Cuma mau gak nemenin aku? Sampai ke ujung dunia pun aku temenin, sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Terima kasih, sayang. Wah, bener. Kamu sama hebat ya? Terbangku, dananya. Tuh, lihat ya Tante. Eh, pokoknya tuh hari ini lo cakep banget nih. Terima kasih, dan terima kasih. Aduh, kalian tuh juga cantik-cantik kok. Tapi sayang, cantik kan gue dong. Cabut yuk. Yuk. Aduh. Emang susah ya jadi orang cantik. Selalu diomongin di mana-mana. Ya ampun, Lila. Kamu tahu kamu ada di mana? Di sekolah, Bu. Tapi kenapa make up on setebal itu? Kamu pikirnya tokoh kosmetik? Ayo, kamu ikut ibu sekarang ke kantor. Ayo. Lu semua pada tahu gak? Kemarin, si Ero ngajakin gue nonton gitu deh. Ntar juga malam minggu, si Erovan ngajakin gue ke light dinner gitu deh. Oh, gimana? Udah dapet kebetan baru belum? Bukasih tahu aja ya. Mana ada sih cowok yang mau sama dia. Kelakuannya aja, lebih parah dari cowok. Eh, ngomong apa lu barusan? Yang lu tuh gak laku. Kurang ajar banget sih lo. Makasih tunggu, tewek. Halo? Ya, dengan keluarga Armanto? Dari sekolahnya Lila. Kenapa Lila? Iya, iya makasih. Saya akan segera kesana. Makasih. Lila, ini ada-ada aja deh. Ya, halo? Adelia? Selamat siang, Pak. Ya, siang. Silahkan duduk. Jadi begini, Bu. Kami mendapati Lila memakai make-up yang berlebihan di sekolah ini. Dan itu melanggar peraturan yang ada di sekolah ini. Kami juga menyita banyak peralatan make-up yang ada di tasnya Lila. Jadi saya harap Ibu mau membawa pulang Lila dan menasehatinya. Lila, Tante tuh seumur kamu gak pernah pakai make-up tebel-tebel kayak kamu gitu. Makanya Tante gak pernah punya pacar. Makasih bisa dandan sih. Eh, kamu tuh ngomong sembarangan ya? Seumur kamu itu kulitnya masih sensitif. Kalau pakai make-up sembarangan itu bisa alergi loh nanti. Aduh, sayangnya aku gak pernah tuh alergi. Ya, terserah kamu ya. Pokoknya Tante udah bilangin kamu. Sekarang Tante mau nemuin gurunya Kak Adele, Kamu disini aja. Jangan macem-macem ya. Mbak, saya ke toilet dulu ya. Sebentar. Si, Pak. Mungkin sudah puluhan murid di sekolah ini bikin catat sama dia, Bu. Dan ini yang terakhir kalinya, Bu. Si korban masuk ke rumah sakit. Separah itu, Pak. Iya, dan kalau ibu mau tau, Dia adalah pemilik kiasan sekolah ini, Bu. Masalah Adele ya biar saya yang urus, Pak. Pokoknya Tante gak mau denger lagi kamu berantem di sekolah ya. Kamu harus janji sama Tante buat gak berantem. Apalagi sama cowok. Malu-maluin tau gak? Iya. Lila. Lila, mana lagi? Masuk-masuk ke rumah. Lila. 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 Enggak, 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 enggak. Ampun, ampun, ampun. Lagi ini kan sekarang kita udah CS-an, Kak. Masa aku mau dibuat babak belur? Oh iya, aku tuh lagi sebal bahwa sama Tante Sil tuh cerahat banget sih tuh orang. Sama dong. Tadi aku juga kabur. Gitu banget tuh sama dia. Bagus. Biar dia tau, biar dia tuh pusing nyariin kita, ya enggak? Iya, biarin aja. Biar dia tau rasa kalau ngurus kita itu gak gampang, ya enggak? Sao pouquinho? Derek? Gitu-san. Gitu-san. Gitu-san aika. Hey, toatur Western niya. Ay begula. Ya begula. Gitu-san. Gitu-san. Gitu. Apa sih kalian lihat sehatan deh? Kamu kurang kerjaan banget sih ngagitan orang malam-malam gini. Kerjaan pantai itu ngawasin kamu dan adik-adik kamu. Nih udah jam berapa nih? Jam 12. Kamu tuh udah berkali-kali ya melanggar aturan jam malam. Tante, ini dia tuh udah gede kali. Ya gede badan kamu doang. Kamu tuh gak ada tanggung jawabnya. Kamu tuh perempuan gak pantas keluar malam-malam. Ya elok-elok banget sih di tante. Terserah ya mau ngomong apa. Tapi besok-besok kalau kamu keluar malam lagi, semua pintu dan jendela tanpa kunci silahkan kamu tidur di luar. Kepala. Kepala. Yaelah. Aku tuh udah gak kuat banget deh Sama Tante Sil Dia ngatur-ngatur kita terus Anak-anak udah pada tidur kan? Udah Tapi Nindya tuh baru aja pulang loh Pulang? Emang dari mana dia? Katanya si pemotretan Nindya Diangkat jalan ya? Ih jangan mas, jangan Nanti dia tau loh kamu disini Oke Tama Kita ngembol di kamar aja ya Gimana kak? Ya lah ya Tadi sih nyambung Tapi kok tiba-tiba putus ya? Apa dirijik sama papa? Mas balik aja ke hotel Nanti kalau ketawaran anak-anak Bisa kacau Mereka udah pada tidur Pasti kok Nanti aku akan balik ke hotel Aku cuma pengen tau Kabar kamu seharian ini sama mereka Tadi ditelepon marah-marah Katanya Lila sampai Nindya bikin ulah ya Bilang aja mas Itu alasan mas Supaya bisa ketemu aku ya kan? Kamu Tata Tata Aduh ngapain sih Tata? Iya 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 Buka Tata Iya 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 Dari kunci Buka aja Tata 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 ngapain sih lama banget ih Enggak ngapa-ngapain Tante Ganti baju tadi Tante Tante tolong telfon papa dong Masa dari tadi kita telfon Gak diangkat tangan sama papa Iya Tidur kali papanya Ya gak mungkin tidur lah Tante Orangnya telfon gerijen kok telfon sama papa Iya Iya mungkin aja Eh Kapan sih Tante? Di situ Hatif Terep Suara apaan tuh? Papa ada ya? Tante tau ya papa di mana ya? Udah lah kita telfon keluar aja yuk Ayo Tante 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 Papa ada di sini ya Yuk kita telfon aja biar kita sama-sama tau Ayo 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tante, peraturan pertama, kalian itu harus pulang sesuai dengan jadwal yang udah tante tentukan. Peraturan kedua, batas waktu keluar malam kalian itu jam 9 malam. Dan peraturan yang ketiga, kalian itu harus pulang dulu ke rumah sebelum kalian melakukan kegiatan lain di luar sekolah. Ya ampun, tante, masa kalau ada ekspulkarannya juga harus pulang dulu? Gimana sih? Kan capek. Iya, tante. Aku ntar malam tuh ada pemotretan. Sampai malam lagi. Ya, gak mungkin lah. Ya, gak mungkin lah. Lantep pulang dulu gimana sih? Ini makan siang kalian. Ini yang mungkin buat kamu ya. Kalian jangan jajan-jajan sebarangan. Kakak, jangan sedih ya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah perangai anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang lebih baik. Aku akan menjaga mereka seperti permintaan kakak, tapi aku masih belum yakin apa mereka mau menerima aku menjadi ibu mereka. Sil, kalau kakakmu tidak, kakak tetap anak-anaknya. Beri aku, oh Tuhan tolonglah, beri aku cara untuk dapat melupakan dia dan cintanya. Tuhan tolonglah, beri aku. Weh! Kalo jalan hati-hati dong. Sorry, gue sengaja. Kenapa? Sorry, enak bener lo bilang sorry. Karena masalah ya? Lo kok jadi nyolot gitu? lo mau nontengin gue loh jadi lawan gue sayangnya lo itu cewek gak berani loh mau ngecut lawan 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 godongnya diriku selalu menunggumu yang kau pernah untuk bisa mencintai jam 4 ini belum ada pulang ya gak diangkat angkat jangan-jangan ada apa-apa 3 aku nomor 2 1 2 del kamu ngapain disini maaf ini siapa ya ini kenapa ya dia disini pak dia tadi memukul teman ekskulnya beruntung ini bukan jam pelajaran sekolah kalau enggak dia sudah dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan bikin masalah lagi dia pak saya boleh izin buat bawa dia pulang gak adelia hukumanmu saya hentikan kamu boleh pulang sekarang adelia jangan lupa janji karateka malu-malu ini ya kamu sadar gak sih kalau kamu tuh sampai dikeluarin dari sekolah sebagai perempuan kamu tuh harusnya lebih lembut lihat almarhum sama mama kamu sangat lembut kan gak seperti kamu tante gak usah ngebanding-bandingin aku sama mama ya makanya berubah kamu jangan berantem terus kamu tuh kayak gak pernah disekolahin aja haaah tante tuh gak akan pernah ngerti perasaan kita-kita kata siapa? tante ngerti kok tante tuh ngerti banget tante kan gini-gini pernah remaja juga iya pernah remaja tapi itu kan udah lama tante yang sekarang tuh beda jangan tutup dulu pak saya mau jemput anakansa ya siapa ya bu? Lila anak kelas 2 bapak tau? orang suka dandan itu ya kalau gak salah sih tadi udah pulang sama temen-temennya katanya sih mau ke mall ke mall kita yang takdir dah serius? serius oh dengan senang hati aku terima iya kamu tuh ngapain dandan kayak gini gak pantas tau gak? iya suka-suka aku dong tante tuh gak berhak ngatur-ngatur aku iya kamu tuh masih SMP ya terus tante gak suka iya pulang gih Lila dia itu ibu lo apa tante lo sih? pembantu gue iya pulang masuk gak masuk gak? kalau gak tante aduin sama papa kamu kenapa sih lo ketawa-tawa eh ger amat siapa jubeng ketawa-ketawa sama Allah? ini apaan ya? kok jadi berantem? iya bawel iya emm gimana mbak? cukup bagus gaya dan ekspresi sangat alami dan orang seperti anda lah yang kami cari-cari jadi saya keterima mbak kamu bisa masuk untuk pemotretan besok dan mengenai honor masalah honor? ah itu mah terseram mbak aja yang paling penting besok saya disikuti pemotretan mbak kalau begitu sampai ketemu besok oh iya mati 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 aku disini yang tiap malam mendoakanmu agar berjaga selalu walau tak bersamaku mungkin hati kita belum menyatakan apa-apa ya sayang ya kalau mati mati disini kan kita bisa cari tempat lain ya saya gak mau aku gak mau cari tempat lain kenapa? bukannya foto model itu cinta-cinta kamu dari dulu iya aku tuh gak mau cari tempat lain karena aku diterima disini serius kamu? kenapa? kenapa? aku bingung abu abu belum bila kau takutkan terjatuh pastikan itu aku ya aku yang di sampingmu yang akan selalu ada untukmu Oh, mungkin di lain hari hati kita menyatu, pastikan cintamu Iya, iya, bisa dibatuh Tante, Nindya, Tante tuh lupa sih, kenapa sih? Kenapa sih senaknya aja main musir orang? Tante tuh ngelakuin ini buat kebaikan kamu, tapi Tante tuh ngeberhak musir temeninnya senaknya gitu Ini tau kenapa? Tante iri kan? Karena Tante udah tua, tapi belum berpacar Jaga ya mulut kamu, ya harus jalan dulu Tante Seperangat tua, Nindya diam ya kamu atau apa? Ah, aku buku ya? Ayo, buku ya? Aku berani kan? Sih Kamu kenapa? Enggak apa, Mas? Berat ya, ngadepin anak-anak? Enggak Kalau kamu ngelak sabar Bayangin aja Suatu hari nanti kita akan menikah Itu kan yang selalu kita ingin, Kak? Iya, Mas Tante Sil tuh udah keterlaluan So, ngerti banget sih perasaan kita Iya, padahal jaman kita sama jaman dia tuh beda Kalau kayak gini terus-menerus nih ya Lama-lama kita tuh gak bisa apa-ngapain Betul Bisa-bisa kita cuma tau sekolah sama rumah doang Saking gak boleh kemana-mananya Ya sudah, kalau seperti itu Kita harus membuat perlawanan Kami bertiga mau buat kesepakatan sama Tante Lill Kenapa? Salah ya? Ya ampun, ternyata kamu tuh Pinter juga ya Bener Sekarang kita gak usahanya namanya Ngikutin peraturan-peraturannya Tante Sil Enggak penting itu sangat Selanjut! Kami bertiga mau buat kesepakatan sama Tante Iya Kami bertiga gak suka sama cara Tante Dan biarkan kami melakukan apa yang kami mau Benar Dan mulai malam ini Kami bertiga gak ada yang namanya Mau nurutin semua aturan Tante Tapi Tante Kami bertiga gak usah yang ngomong Kalau Tante masih kok campur Dalam urusan Tante bertiga Kami bertiga gak akan segan-segan ngusir Tante dari rumah kami Titik! Baiklah, kalau itu mau kalian Tapi Tante akan keluar dari rumah ini Kalau Papa kalian udah pulang Tidak serah! Apakah segitu bencinya mereka sama aku? Tapi aku gak boleh nyerah Aku harus bisa merubah mereka Demi janji aku sama Kak Rita Akhirnya kita juga bisa ngaklukin Tante still Iya Kalian tadi lihat kan gimana mukanya Ajar banget Dia mau nangis Biarin aja Kak Biar dia tuh tau rasa ya gak? Yaudah gimana Kalau sekarang kita langsung aja rayain Iya, iya disini kita tidur Ayo Dede, enggak, 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 enggak Disini Luar dong, adek, atas kaki, monster Adek, luar, luar Di luar Di luar, rayain, enggak, enggak, enggak Luar, 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 luar Kok sarapannya sendirian aja Tante Buat kita mana? Iya Kita kan juga lapar Kita kan lapar Tante Gimana sih? Kalian kan gak mau Tante ngurusin kalian Jadi Tante pikir ya gak perlu buatin sarapan buat kalian juga Ya udah Sarapan di sekolah juga bisa Kripet banget Elah Belah kan naik apa sih nih ah? Bilih segini lagi Iya Lah Adinnya mana? Dia tadi kok toilet dulu Kutanya kebelet Bisaan deh tua anak Kak, sumpah ini tuh udah siang Kita mau naik apa? Maksudnya mau naik angkot Nah Gimana kalau kita pakai mobilnya Papa aja Minta tolong sama Tante Sil Yaudah Boleh Eh bentar, bentar, bentar Tapi pasti gak akan dikasih deh sama Tante Sil Ya kan Kakak coba Ntar Kakak nyetir aja Bentar ya Biar lama-lama Kak Iya Tante Mindya mau bawa mobil Papa Bentar kunci mobilnya dong Gak bisa Kalian gak ada yang boleh bawa mobil sama Papa kalian Iya Kalau mau protes Protes sama Papamu Tante Kalau Nindya gak bawa mobil Kita bertiga bakalan telat Itu urusan kamu Bukan urusan Tante Lagipula kita kan udah ada perjanjian Gak boleh saling ikut campur Ya ampun Tante sekali ini aja Kenapa sih? Gak bisa Yaudah Nindya tak apa-apa Apa? Nindya boleh gak punya mobil? Gak boleh Gak boleh Naik mobil sendiri Risikonya terlalu besar Ya Pak tolong dong Pak Kalau Nindya gak bawa mobil Nindya tuh bisa terlambat Lagipula juga Tante Sil gak mau ngantarin kita bertiga Kalian naik angkot aja ya Udah ya Papa mau meeting dulu Ya iyalah kenapa sih si Papa? Bener kan? Gak boleh kan sama Papamu? Bono gak jalannya? Gimana Kak? Dapet gak kuncinya? Gak Gak dikasih Aduh ya ampun Ini tuh udah siang banget Kak Kita tuh bisa telat Hari ini aku ada ulangan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kalau itu kita lanjutkan Bulan-bulan hari ini Hei Kak Sudah terlambat Main nyelonong aja tau lagi Loh emangnya kenapa Pak? Mahasiswa yang telat di mata kuliah saya Itu dilarang masuk Loh kan Bapak sendiri terlalat Tidak bisa Tapi gak boleh Kalau kau protes terus Jangan salahkan saya Kalau saya memberi kamu nilai Eh sekarang kamu keluar Semua tuh gara-gara singan es jirik itu tuh Kamu gak masuk kelas sih? Tau Gara-gara singan es jirik itu aku terlambat masuk kelas tau gak? Kok bisa coba ceritain deh Jadi gini Tadi aku terlambat bangun Oke Tapi kekiranya dia tuh bangunin aku coba Terus pas aku buru-buru naik mobil Dia bilang apa coba semangat? Dia bilang jangan naik mobil Ini bimbang banget kan? Gara-gara itu aku terlambat kuliah Yaudah sayang Jangan marah dong Lihat taman aja ya Pak Panas Guys Kepada tau belum berita terbaru Soal cewe jagan kita? Emang ada berita napan lagi Ber? Itu loh Kemarin Dia diselamatin sama tante dari hukuman Hukuman apaan? Penjara Penjara Itu masih mending men Lah ini hukuman dari pelatikan hati aja Yaudah minta tolong Hah Lu ngajak gue Sekolahnya kenapa? Lo gak suka Gak Kok gak suka? Kalian masih pada sekolah juga Ribut melulu kerjaannya Kalau mau ribut di luar sana Di pulang sekolah Lagian lo kan udah taken di atas hegel Lo mau dipecat Gue saranin nih gimana Kalau emang mau ribut lagi Gimana kalau di luar sekolah? Mau gak? Oke Gue tunggu dulu pulang sekolah Siapa takut? Halo Ya Pak Pak Papa kapan pulang sih? Aduh Nindia tuh udah gak betas sama tante Sil Itu loh Pak Tante Sil tuh sekarang tuh udah mulai ngatur semua kita Sampai bertemennya diatur loh Pak Malahan temen ini tuh pernah diusir dari rumah Kan malu-maluin kali Pak Iya, iya, iya Di kampus Lai kuliah nih Pak Apa-apa Pak? Udah dulu ya Pak ya Kenapa ya Ayo Pak Apa sih? Dari nyokap, bentar ya Oh Halo Iya Iya Oke ya Ini mama sayang Kayaknya aku pamit duluan deh Mama minta temenin ke rumah sakit soalnya Iya, masa aku sendirian sih kesananya Yaudah aku meneksi dulu aja deh Aku buru-buru ya Nek taksi Please, please, please Iya Oke Iya Jangan marah, jangan marah dong Iya, iya Sampai juga lo disini Dari tadi gue udah nungguin Jadi lo masih penasaran? Ya jelas lah Siapa juga yang mau lo inak kayak gitu, ha? Belum aneh atlong cewek Mas Mas Tapi kamu setuju kan sama caraku? Setuju dong Mereka kan sudah bikin barikade Kamu sekarang bikin kontor baliknya Iya kan? Mas Mendingan mas balik ke kantor deh Yaudah jam segini Jamnya anak-anak pada pulang Alah, ntar dulu dong Lagian mereka juga pada belum dateng kan? Lagian Aku masih karen sama kamu Genit kamu ya Tuh kan Itu ada yang pulang Aduh dong Sempet aja Keluar, keluarlah Maaf kok ketawa Ada yang lucu Nih Sepi bener nih Tanta mejanya Gak ada makan siang buat aku Kan Kamu sendiri yang minta Tanta Supaya gak ngurusin kamu Jadi mulai sekarang Kita semua ini ngurus diri sendiri Oh gitu ya Tanta Tuh Enak tuh Tanta kayaknya Emangnya kebanyakan Tanta Dua piring langsung begitu Bagi-bagi kenapa sih Tanta Lila Kamu jangan lupa ya Ha udahlah Tanta Lupa-lupa Eh Tanta Tanta tau gak Tanta tuh orang paling jahat Yang pernah Lila kenal Jahat Ngajar tuh anak Berani-beraninya ngomongnya gitu sama kamu Ya tapi mulutnya itu loh Udah gak apa-apa Mas jangan tegang Menian sekarang mas balik ke kantor ya Iya Tapi Sil Berser perawan tua Semaja banget sih tuh orang Main ngerjain gue Liat aja Tanta Sil Kita akan bermain-main Terima kasih Kenapa Tante? Klaget ya? Eh, jangan protes Tante gak berhak buat ngatur-ngatur aku Karena Tante bukan mama aku Dan aku bukan anak Tante Jadi, kalau sedikit aja Tante protes sama aku Aku bisa ngeluarin Tante dari rumah itu Ngerti kan Tante? Ya udah deh, kalau kayak gitu Aku mau makan siang di luar dulu ya Daaah, Tante siang Malah tuh, ada tamu dari kepolisian Polisi? Lu suruh masuk aja deh Iya Selamat siang, Bu Apa betul ini rumah Adilia? Betul, Pak Kenapa, Lirat? Anda pasti Adilia ya? Iya, kenapa? Anda saya tangkap Karena telah melakukan penganian atas lawa diripari Ini surat perintahnya Tapi, ini Pak Kalau Anda bicara Silahkan nanti di kantor polisi Bu, kami harap ikut Untuk menemani Maaf, Pak Saya bukan siapa-siapanya dia Bapaknya ini lagi tugas ke Australia Dan saya cuma pembantu disini Lupa silahkan bawa aja Aduh, kenapa sih si Irtan tuh anget-angget telponnya? Kenapa ya gue tuh atas banget hari ini? Udah telat Pulang pergi pemotel tersendirian lagi Buat ibu-ibu Cocok kan? Tidak Sebentar, sayang Telefon Halo Iya, sayang Pasti lagi kangen banget dengan aku ya Jemput Gimana? Aduh, ya maaf deh Kayaknya kalau bisa jemput deh Soalnya antian perubatannya panjang banget, sayang Ya, bisa kan? Sumpah lu tuh hebat banget Betul gak sih Apalagi Makeup lo itu Yang top abis Aduh, ya ampun Bisa aja tuh kalian Aduh, namanya juga lila-karlila Siapa sih yang bisa nyaingin gue Tapi kok Sejak kapan ya muka gue tuh ada jerawatnya What? Jerawat Aduh, denger ya Dari gue lahir Sampai gue gede kayak gini Gue gak ada tuh namanya Jerawat Aduh, please deh Liat dong Muka gue ini perawatan Tuhan Tapi Iya bener deh Tiga jerawat, Lil Apas Udah deh Gak usah kebanyakan bercanda ya Ada bong aja nih anak Jerawat Dan, ini beneran jerawatnya Tadi pagi tuh gak ada Tadi pagi, tadi pagi Tadi pengen gak ada jerawatnya Aduh, gimana nak aduk Tadi gak ada jerawatnya Setang kita Oh ini dia siapa van ah ini ini Nindya Nindya ini ini gue cewek banget ya lu bilang sama gue mau pergi sama nyokap lu berobat dan mau pergi sama cewek kayak gini lu siapa bener-bener yang marahin gue bikin lu siapa lu nggak anggap gue cewek lu cewek cewek gua setiap kapan gue jadi cowok lu eh eh sekarang baik banget orang stres caleg aja baik yang stres dia lagi hai 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 halo ya apa deh Hai tampol isik ya Allah apalagi udah iya iya ke sana deh Hai Hai bonggongnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai Hai Rila udah makan siangnya Hai Rila Hai kenapa lagi sih sana Muka aku kenapa nih Aduh 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 Masa aku alergi Aduh gimana dong Kau pernah melukai aku Ku sadar Pak Kalau ini Adil Pak Adil gak mau disini Meninggalkan aku Dan ku sadar semua itu Adil ya ikut saya ada yang ketemu Kusangka dirimu Kata Maaf ya Ya Allah Gimana kabar kamu saya Kamu kenapa sih Kumpul di segala Kenapa Kata Anda mengukur orang kak Anda mengukur itu lapor kantor polisi Jadi pas tadi Aduh sampai rumah Anda langsung ditangkap sama polisi Terus Tante sih kemana Di rumah kan Iya Tante sih ada Tapi dia nganggungnya dia itu pembantu kak Dan dia nganggung juga dia gak tau apa-apa Aduh Aduh dong kak Tentuin ada aku ada disini Adil gak mau disini Kak Minta tolong sama Kak Irman kak Orang tuanya Kak Irman kan pengacara Ayo gak Ayo minta tolong sama Kak Irman Iya kak Untuk dapat merupakan dia Dan cinta Kenapa kenapa sih Kak Irman putus sama Kak Irman Kakak Kakak ngegepiin dia selingkuh sama cewek lain Dan Kak Irman lebih milih cewek itu Ketepak Sekarang kita minta tolong sama siapa dong kak Minta tolong sama Papa Mungkin gak Ada juga kita diomongin abis-abisan sama Papa Ternyata Ternyata Ini yang diomongin tentang siltu bentar ya Del Tentang Irvan Tentang kamu Del Kakak tuh dari dulu pengen nanya sama kamu Kamu tuh kenapa jadi hurangan kayak gini sih Kenapa sih Padahal dulu waktu mama sir kamu tuh gak kayak gini Kenapa Ya sebenernya Del juga gak pengen kayak gini Gak mau Terus kenapa Ada cuma kesel kak sama Papa Kesel kenapa sama Papa Del Papa itu terlalu sibuk ngurusin perusahaan ya kak Dia gak punya waktu aja buat ngurusin anak-anaknya Emang sih Dulu juga kakak berpikir kayak gitu Del Makanya gara-gara itu kakak jadi ngejauh dari kalian berdua Tapi kakak tuh sayang sama kalian berdua Sama kamu, sama Lila Del Kakak tuh pengen ngejaga kalian berdua Bener-bener pengen Tapi gak tau Kenapa ya Papa tuh tau-tau nyuruh tanpa sih untuk di rumah kita Tapi kalo salah dipikir-pikir ya Tanpa sil tuh Kalo gak tinggal di rumah kita Apa mungkin Kita jauh lebih baik kayak gini Jadi Menurut kakak Tanpa sil bener Iya Kau ngesel banget gak dengerin ngomongin tentang Tante Sil Kau ngesel banget Iya kak Kau ngesel banget Kenapa sih ada gak ikutin Tante Sil Sama ini Dari Ambil Gini aja Del Gimana Kalo kita berdamai aja sama Tante Sil Iya kan siapa tau aja dia mau ngebantu kamu keluar dari sini Iya kan Kita coba ya Tante 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 Maafin Nindya ya Nindya pulangnya Terlambat Soalnya tanya Nindya abis ngejungguk Adelia di kantor polisi Tante Tante Aduh Gimana ya ngomongnya Ada apa Itu tuh tuh Lila amarnya Tante ya Di kamarnya kali Oya udah Aduh Aduh Kamu kenapa sayang Dek Kamu kenapa Cerita dong sama kakak Masya Allah, kenapa muka kamu? Ya Allah, adik, kenapa itu mukanya? Aku nggak tahu, Kak. Tiba-tiba udah kayak gini. Terus Tante Sil tahu nggak? Tapi dia pernah bilang sama aku, kalau masih kecil jangan pakai makeup yang berlebihan. Soalnya kulit aku masih sensitif. Tapi kakakku takut. Ini ada obatnya nggak? Coba aja kita dengerin omongan Tante Sil dari dulu, ya. Wajah kamu tuh nggak bakal kayak gini, sayang. Kakak juga nggak bakal disakitin sama Kak Irfan. Begitu pula dengan Kak Adelia, Kak juga nggak mungkin masuk antar polisi karena berantem. Apa? Kak Adelia tahan polisi? Iya, sayang. Malah Kakak tuh kesini meminta maaf sama Tante Sil. Siapa tahu aja Tante Sil memaafin kita. Dan dia mau bantuin Kak Adelia keluar dari kantor polisi, kan? Iya. Lu sabar aja ya, Nek. Ada kakak bilang sama Tante Sil, ya. Bentar ya. Tante Sil, ya. Tante Sil, ya. Ini dia boleh ngomong nggak sama Tante? Ngomong aja. Ini kan rumah kamu. Lagipula Tante udah janji nggak akan ngelarang-ngelarang kalian lagi. Nanti bisa-bisa Tante diusir lagi sama kalian. Tante benar, Tante. Kalau Irfan tuh bajingan, Tante. Kalau kamu udah tahu, yaudah. Tante, Pak. Nindya mau minta maaf sama adik-adik Nindya, Tante. Kalau selama ini selalu nyebulin ke Tante. Bikin Tante kesel. Tapi satu hal yang nyatuhin Tante. Tante, tolonginin dia. Tolongin keluarin Adelia dari kantor polisi sebelum Bapak datang, Tante. Tolongin juga Lila, Tante. Bukannya parah banget. Tante, dia tuh alergi. Tolong obatin aku. Bukannya di antara kita udah ada perjanjian. Untuk nggak ada saling yang kucampur. Tante, Nindya minta maaf banget, Tante. Kalau selama ini selalu bikin kesel, Tante. Keselah Tante dan Tante mau ngapain, Nindya. Tapi Nindya, tolong banget, Tante. Tolongin adik-adik Nindya. Tante, tolong adik-adik Nindya. Tante, anak, Kak. Ketan aja, Tante Sial katanya ngapain. Nombor tiba-tiba jangan. Oke. Kak. Ya, enggak apa? Aku ngerasa bersalah banget deh sama Tante Sial. Aku tuh sering banget menghina dia. Tapi kok dia masih mau ya nyembuhin mukaku? Sebenernya Tante Sil tuh mirip banget sama Mama Dia tuh perhatian banget sama kita Kekengjol rasa kayak gitu, De Tante Sil tuh udah baik banget sama kita Ya kan? Coba Tante lihat Tante terlalu parah kok Tante kasih obat ya Tidak sakit kan Tante? Tidak Sekali lagi saya mohon pak Tuntutan atas keponakan saya Adelia agar segera disabut Tante, Adelia itu udah buat saya malu Gara-gara dia juga aku gak bisa makan dengan enak Nah Ferry Manusia itu gak luput dari kesalahan Ya Kami memang minta maaf udah salah mendidik Adelia Tapi saya mohon ya Sekali lagi Ferry Cabut tuntutan atas Adelia Apapun syaratnya akan Tante penuhi Ya udah Tante Tuntutannya akan secabut Tapi dengan syarat Tante Kalo Adelia mengukulin saya lagi Gak akan saya ampunin lagi disepis sekarang Oh iya Tante, satu lagi Saya gak mau ya Adelia berlagak seperti jagoan di sekolah Iya Nanti akan Tante ajarin Baiklah Kalo gitu saya akan coba hubungin pihak polisi ya Tante Adelia 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 Masih rup ya Tante, makasih banget ya Tante udah ngomorin Adel dari penjara Iya Mulai sekarang Adel janji Adel akan ngikutin semua mengenai Tante Ya Tante, aku juga Tante Rila juga Tante Terus perjanjian kita gimana? Perjanjian kita batal Bagus lah kalo gitu Mudah-mudahan kejadian ini jadi pelajaran berharga ya Buat kalian semua Mudah-mudahan kalian jadi orang yang lebih baik lagi Iya Tante Mau mamah ini Ayo, pulang Tante 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 Ini punya usulnya Tante Untuk ngerayain perdamaian kita gimana kalo ntar malam kita makan di luar Tante Yuk Boleh Berarti malam ini kita bakal makan enak Tapi abisin dulu nasinya sekarang ya Hari ini Tante mau antar kalian semua Kalo gak makan? Udah Tante udah makan Lila kenapa sih? Kok ngeliatin tantenya kayak gitu? Tante Tante Coba kalo Tante itu jadi mama Lila Pasti Lila seneng banget Tante Coba aja Tante bisa jadi mama kami Pasti kami seneng banget loh Tante Oh ya Tante Ini dia tuh pernah dengar loh Tante Soal turun ranjang Jadi kalo suaminya istrinya meninggal dunia Boleh nikah sama ada istrinya loh Tante 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 mau menikah sama papa Tante mau ya Tante mau ya Bukunya harus mau Tante Harus Harus mau pokoknya gak mau tau Tante Yang kalian harus lakuin Abisin nasi gorengnya Iya tapi janji-janji dulu Tante 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 Ini akan diturutin Tante 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 Gue sama dulu ya Tante Tante Sekalang mau lo apaan lagi Kemarin pelajaran masih kurang Gue gak mau apa-apa kok Gue cuma pengen bilang sama lo Thanks banget ya Lo udah nyabut tuntutan lo Iya. Lagian, gue juga mau minta maaf. Selama ini gue jelas sama lu. Yaudah, berarti kita sekarang baikkan. Jadi kita baikkan nih? Baikkan. Jadi mereka sudah mau nurut sama kamu? Iya, Mas. Malah nanti malam mereka ngajak aku makan malam di luar. Oh ya? Bagus kalau gitu. Nanti malam saya akan pulang. Kamu jangan bilang-bilang ya. Saya akan kasih kejutan buat mereka. Iya, Mas. Udahan dulu ya, Mas. Love you. I love you, too. Anta. Sebenarnya makan malam ini tuh ungkapan perasaan besalah kita sama Tante. Maaf ya, Tante. Kalau selama ini kita suka nyebulin sama Tante. Terutama aku, Tante. Sebenarnya selama ini aku tuh suka nyebutin sama Tante dengan sebutan enak sih. Hir, maaf. Tapi gak lagi. Bentar ya, Tante. Beneran deh. Iya, Tante. Aku juga minta maaf banget ya. Aku juga ya, Tante. Oh ya, Tante. Buat aku, makan malam ini tuh spesial banget. Soalnya malam ini, aku bakal ngelampiasin makan malam aku untuk makan enak. Apa-apaan sih, anak? Makasih banget ya, terlalu takut. Iya, makanannya enak. Papa! 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 Ya, aku. Eh, Papa udah mulai. Aduh. Oke, Tante. Kenapa? Ayo, takut sipi dong. Mama harus duduk di sini. Aduh. Tio! Ahi apa. Tio! 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 ai backdrop! Okey, okey, okey. Tio! Yeah. Tionguit ainum. Ya. Ya. Tionguit nah. Kamu mau kemana? Kok beres-beres pakaian? Pasti bikin aku kaget aja deh Aku beresin baju Mau pulang besok? Loh, kok? Aku masih kangen sama kamu Aku gak enak mas sama anak-anak Nanti kalau kelamaan disini mereka curiga lagi Nanti mereka tau kita emang udah jalanin hubungan Memangnya kenapa? Itu juga kan yang kita inginkan? Mereka tau kita menjalin hubungan Dan mereka setuju Lagipula tadi ditelepon Anak-anak mau kalau aku turun ranjang Bukannya ku tak percaya Bukannya ku tak bersyukur Atas yang ku terima Selama ini Dari kamu Tante mau kemana? Tante mau pulang Soalnya kan papa kalian udah balik Dari OC Tante gak boleh pulang Kenapa Lila? Tante, malam ini Lila long tahun Dan Lila mau semuanya Tante yang ngatur Ya? Ya Tante Dan diantara kami Kami gak ada yang bisa nyiapin Pesta ulang tahunnya Lila Ya Tante Pokoknya hari ini Tante gak boleh pulang Tante harus pulang Tante tuh gak mau Ganggu acara keluarga kali ya Tante Emangnya Tante bukan keluarga kita juga Lagian kan kita udah nganggep Tante itu sebagai mama kita sendiri Ya Tante benar Kita udah nganggep Tante itu kayak mama kita sendiri Mama jangan pergi ya ma Ya udah deh gak apa-apa kan India, Kak Adil Tante pulang aja Tapi Tapi aku marah sama Tante Aku gak akan makan deh selama seminggu Biarin aja aku mati Jangan gitu dong Lila Tante yang pulang Mama gak berat-at-at Tante pulang Ya Mama jangan pergi Mama jangan pergi Mama harus nemenin aku Selamat tahun ya Selamat tinggal Selamat tinggal Do you really love me? Yeay Selamat tinggal Selamat tinggal Akhirnya 14 tahun juga Oh iya bener Bener Makasih ya semuanya Dan Lila seneng banget hari ini Karena di hari ulang tahun ini Aku ditemenin sama seseorang yang sangat aku sayang Dan dia udah perhatian aku Sebenernya Semua kue ini aku pengen persembahin ke Papa Cuma Karena udah ada Tante Sila yang cantik Kuenya buat Tante Sila aja deh Makasih ya Lila Tapi Tante Aku punya satu harapan di hari ulang tahun aku ini Aku berharap banget Di hari ulang tahun aku ini Tante bisa nemenin terus aku ulang tahun selanjutnya Tante bisa jadi mamaku ya Tante bisa jadi mamaku ya Tante bisa jadi mamaku ya Ini Tante Istilahnya tuh Turunanjang 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 Oh iya turunanjang 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 Terima kasih.